Intro Shalom adik-adik, apa kabar di rumah? Ketemu lagi sama KTRE, KANITA dan KR nih. Kita mau beribadah sama-sama seperti biasa. Adik-adik KTRE mau ingetin nih ya, ada tiga hal yang perlu adik-adik lakukan selama kita beribadah. Yang pertama apa? Ya bener banget, yang pertama kita harus fokus. Kita harus sopan selama beribadah. Yang kedua, kalian harus bergerak, ikut bergerak bersama kakak-kakak ketika kita lagi nyanyi. Yang ketiga, ayo apa gak kalah penting dari dua hal yang tadi, yaitu kita harus doa, kita harus dengerin baik-baik firman yang nanti akan disampaikan. Oke adik-adik semangat untuk ibadah hari ini, kakak-kakak semangat. Semangat semangat, oke tapi sebelum ibadah, kita mau doa dulu yuk. Tuhan Yesus, Bapak yang baik terima kasih kami boleh kembali beribadah hari ini. Tuhan kami semangat sekali, kami bersyukur banget kalau kami boleh diberi kesehatan, sehingga hari ini kami masih boleh ketemu Tuhan Yesus. Tuhan kami undang Tuhan hadir di rumah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau semangat, kami mau bersuka cita. Haleluya, amin, luar biasa banget adik-adik hari ini. Oke sekarang kak Tere mau lihat nih, coba mama papa ikut adik-adiknya beribadah bersama-sama. Kita mau nyanyikan satu lagu, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria, bersuka Ria, hari ini hari ini harinya Tuhan. Nanti semangat lagi adik-adik. Hari ini hari ini hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka Ria. Hari ini hari ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari apa? Benar banget hari Minggu harinya Tuhan. Tapi hari-hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu juga semua harinya Tuhan. Oke adik-adik masih semangat? Oke kita memuji Tuhan. Adik-adik kak Tere mau tanya dong, yang lebih tinggi dari langit di dunia ini apa ya? Kakak-kakak tau gak? Gak tau, nih kak Tere mau kasih tau. Yang lebih tinggi di dunia ini dari langit itu adalah kasihnya Tuhan. Cintanya Tuhan. Yang dalam, yang paling dalam nih kakak-kak di dunia ini. Itu apa ya? Kakak-kaknya gak tau, adik-adik di rumah ada yang tau? Yang lebih dalam dari samudera, yang lebih dalam dari lautan. Benar banget, kasihnya Tuhan juga lebih dalam sama kita. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu yang menggambarkan kalau kasih Tuhan itu tinggi, lebih tinggi dari langit. Jangan lupa gerakannya, kakak-kakak masih semangat ya. Kita mau muji Tuhan. Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit. Demi kita kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sekarang kak Tere mau panggil seseorang. Kak Tere mau ngobrol. Siapa ya kira-kira adik-adik ada yang tau enggak? Coba mama papa tanya. Mama papa tau enggak siapa yang mau kak Tere panggil? Siapa ya kira-kira? Hah, ada yang nebak benar banget. Kita mau sama-sama panggilin ya. Satu, dua, tiga. Kak Ria. Ayo sekali lagi yang semangat. Udah pada sarapan kan? Kak Ria. Halo. Halo kak Tere, apa kabar? Luar biasa dong. Kak Ria mau sapa dulu dong adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Boleh angkat tangannya yang luar biasa? Wih, luar biasa. Oke. Kak Tere, hari ini kita agak beda ya. Biasanya kak Ria sendirian di sini ngobrol. Sekarang kak Ria mau ajak. Yuk majuannya yuk kak Tere. Geseran. Sempit. Oke kak Ria yang ke sini. Sempit. Oke kak Ria, kita mau ngobrolin apa nih kak Ria? Iya nih, karya kemarin tuh banyak sharing ya. Banyak toko Alkitab. Ada nabi yang ditegur sama Tuhan lewat keledai yang sedang berbicara padahal tidak bisa bicara. Kak Tere ingat? Kak Tere ingat. Luar biasa. Iya. Namanya Nabi Bileam. Siapa yang masih ingat coba angkat tangannya? Luar biasa. Anak-anak Tuhan mah punya pe... Apa namanya? Gaya ingat. Betul, betul, betul. Kak Tere mah cocok banget kalau di sini kalau kita ngobrol ya saling melengkapi. Oke, kita mau main tebak-tebakan. Tadi udah Bileam ya, kali ini tebak-tebakan. Satu toko di dalam Alkitab, karya mau adik-adik juga ikutan tebak. Lalu kirim jawabannya ke Instagram. Siapa yang cepat nanti ada hadiahnya dikirim langsung dari Pak Gembala. Luar biasa ya. Kak Ria boleh dibantuin sama mama papa enggak kalau misalkan enggak punya Instagram? Oh boleh banget. Papa mamanya boleh banget bantuinnya. Tapi jangan curang ya. Papa mamanya yang terlalu semangat sampai adiknya enggak usah ikut, enggak usah ikut. Justru adiknya yang harus diajak untuk ayo cari. Terus nanti papa mamanya tinggal ketikin gitu ya. Ini ada lagunya juga nih tokohnya. Oke, gimana karya? Coba karya nyanyi. Jangan dinyanyiin, nanti ketahuan jawabannya kan. Nanti ketahuannya. Ada bunyinya pom 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 cuap cuap pom 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 cuap cuap. Katerikinya tahu lagi. Nah siapa itu? Kita mau bahas salah satu dari orang yang ada di situ. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang ada di lagu itu? Siapa ya? Bukan Kak Tere ya? Ya Kak Tere belum sempat lahir waktu kita mau nulis cerita Alkitab ini. Apalagi dikatik ya. Iya. Jadi tebak ya, nanti sebelum tebak dengerin juga ceritanya. Ada di lagu, kemudian ceritanya ada di sini nih. Mau dibahas nih. Nah, ciri-cirinya adalah laki-laki. Laki-laki, catet tuh. Laki-laki, cakep banget. Cakep. Aduh, adik-adik di rumah juga cakep-cakep Kak. Kalah yang namanya BTS itu. Jauh. Siapa yang suka salah? Kalah. Semua yang Tuhan ciptakan, yang ada di dalam Alkitab cakep-cakep. BTS sekarang kalah. Tapi BTS ciptaan Tuhan juga Kak. Tapi di jaman Alkitab belum ada. Kalau ada dia pasti juga masuk. Iya, benar. Yuk, kita mau bahas lagi. Dia cowok, laki-laki yang cakep. Dibandingkan sama orang-orang seusia dia. Pas zamannya dia. Dia tuh cakep banget. Dan dia punya tiga orang teman. Tiga orang teman. Berarti berempat nih. Yes. Ese. Kok jadi Ese? Ese belum lahir juga. Ya ampun. Beda jaman kayaknya mereka gak kenal. Adik-adik di rumah tau gak? Cakep. Cowok. Punya tiga orang teman. Berarti mereka kemana-mana berempat dong? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kayaknya sih mereka cukup mandiri Kak. Bisa sendiri-sendiri. Oke. Udah gede soalnya. Oke. Nah apa yang terjadi? Kenapa si toko ini bisa cakep? Apa yang membuat dia cakep? Ternyata bukan karena dia pakai skincare Kakak. Bukan. Bukan karena dia pakai make up gitu bukan? Oh enggak. Tuh anak Tuhan itu cakepnya alami. Oh kayak kita. Ah iya. Jadi siapa tuh Kak? Adik-adik penasaran nih. Klu lagi dong. Klu lagi. Klu lagi. Dia cakep karena dia puasa. Dia enggak mau makan makanan persembahan raja. Oh kayaknya. Lemak-lemak yang daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. No no. Ayo. Sudah mulai tahu siapa orangnya? Kira-kira udah. Klu nya udah berapa nih? Cakep. Punya tiga orang teman. Terus tidak makan persembahan kepada berhala. Itu udah tiga ya. Satu lagi Kak. Satu lagi. Satu lagi biar makin dekat. Adanya di perjanjian lama ceritanya. Oh perjanjian lama. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ceritanya belum di perjanjian lama. Tapi di perjanjian? Baru. Pinter Kak Tere. Sudah kira-kira ada gambaran adik-adik? Sudah ya. Adik-adik pasti bisa. Sering banget cerita dengarnya. Eh dengar ceritanya Kak jadi terbalik nih. Kak tapi nanti jawab kuisnya itu setelah ibadah ya Kak. Dari sekarang dong. Saya sudah tahu. Yang cepat pasti dia yang kepilih nanti. Oke dari sekarang cepat. Tapi jangan buka-buka yang lain di handphone ya. Setelah ketik-ketik namanya sudah tahu. Langsung kirim. Langsung dengerin lagi. Karena nanti ada pertanyaan kedua. Oh banyak Kak pertanyaannya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Namanya anak Tuhan punya berkat yang banyak Kak. Amin. Oke itu tokoh yang pertama tadi. Oke. Nah setelah itu kita lanjut nih ceritanya Kak. Kita sambungin ya biar adik-adik gak bingung nih ini siapa gitu ya. Yang pertama adalah tokoh yang tadi ya. Yang ada di lagu. Kemudian cakep. Kemudian ada di perjanjian lama. Tidak makan persembahan berhala. Kemudian punya tiga teman. Tiga orang temannya. Oke. Nah kita lanjut nih ceritanya. Oke. Di negeri dimana dia tinggal. Sedang ada sesuatu yang luar biasa yang dikeluarkan oleh rajanya. Rajanya bilang. Saya mau semua orang menyembahannya kepada patung saya. Berhala dong Kak. Nah itu dia. Nanti kalau disembah jadi gak cakep dong ya Kak ya. Aduh sayang banget. Tapi dia nyembah gak Kak? Nah itu. Ini ceritanya. Tiga orang teman dia tidak mau nyembah Kak. Oh terus apa yang terjadi Kak? Apa yang terjadi? Tiga orang temannya karena tidak mau menyembah. Dimasukkan ke dalam tungku perapian Kak. Panas banget. Lebih panas daripada kalau kita siang-siang keluar rumah. Lebih panas dari waktu kita ke pantai. Aduh. Kalau kita injek pasir panas gak? Panas. Kalau kita berdiri jam 12 panas gak? Panas gak. Di luaran. Panas ya. Nah ini jauh lebih panas. Kata firman Tuhan panasnya berpuluh-puluh kali lipat. Aduh Kak aku kalau kena teko panas aja tuh udah kepanasan banget loh Kak. Melepuh ya kulitnya. Ini dimasukkan ke tungku perapian. Iya panas banget. Tapi apa yang terjadi? Iya apa tuh Kak? Luar biasanya. Jangankan melepuh. Bajunya aja gak kebakar Kak Kak. Hah? Kok bisa? Itulah hebatnya. Oh karena dia menyembah Tuhan ya Kak ya? Pastinya karena dia dekat menempel sama Tuhan, setia sama Tuhan. Kalau kita selalu menempel erat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu menghindarkan kita dari malah betaka. Termasuk yang panas api itu. Udah siap-siap dicemplungin ke dalam. Yang mau cemplungin Kak, malah dia yang kebakar Kak. Serem ya Kak ya? Serem banget. Udah dia angkat, dia mau lempar. Eh malah dia yang gosong. Tapi yang bertiga itu gak tuh Kak? Oh jangankan gosong Kak. Baju tadi aja gak kena. Berarti Tuhan benar-benar melindungi ya Kak. Iya dan di dalam mereka masih bisa memuji Tuhan. Luar biasa banget Kak. Dan luar biasanya lagi apa bukti kalau mereka selalu disertai Tuhan. Di dalam tungku apinya. Tadi yang dimasukin temannya berapa orang Kak? Tiga. Tiga. Ternyata di dalam tungku apinya ada empat yang kelihatan. Hah? Tau gak siapa yang satu lagi? Siapa tuh Kak? Yang pasti bukan tokoh tadi dicelupin juga. Bukan temannya yang pertama itu tadi? Enggak. Dia di rumah berdoa. Oh oke oke oke. Kira-kira siapa? Siapa tuh? Nah itu yang menjadi pertanyaan nomor duanya. Berarti adik-adik harus buka alkitab nih kalau mau tahu jawabannya. Iya tadi juga sudah dikasih tahu ya. Ada di perjanjian? Lama. Pintar. Jadi pertanyaan yang pertama adalah tokohnya siapa? Yang kedua adalah orang yang keempat yang ada di dalam tungku api itu siapa ya? Nah itu pertanyaan kedua. Iya betul sekali. Sekarang mau lagi satu pertanyaan lagi ya yang terakhir. Kalau mau dengerin lagi ceritanya. Nah setelah mereka masuk ke dalam tungku api kemudian ada yang menolong. Ternyata mereka tidak terbakar ketika keluar semua orang memuji Tuhan. Kok bisa? Gimana gak bisa? Semua orang pasti sudah berpikir bahwa kalau sudah masuk ke dalam sudah pasti gosong. Yang ini gak gosong. Kerjaannya siapa? Pasti Tuhannya yang luar biasa kan? Karena dia pengen punya Tuhan yang luar biasa juga makanya mereka semua ikut-ikutan memuji Tuhan. Ikut-ikutan untuk menyembah Tuhan. Karena yang di dalam gak kebakar. Saya juga gak pengen kebakar. Saya mau menyembah Tuhan yang bisa menyelamatkan saya supaya saya bebas dari hal-hal yang buruk seperti yang tadi. Berarti kak kalau misalkan nih adik-adik di rumah memuji nama Tuhan. Terus orang-orang di sekelilingnya melihat bahwa adik-adik itu luar biasa banget hidupnya. Nah pasti ada dampaknya. Di sekolah dia paling pintar. Terus dia gak isengin teman-teman gak nakal. Pasti ada dampaknya. Gak nyontek. Terus ketika dia memuji Tuhan jadi teman-temannya bisa ikut juga menyembah Tuhan. Iya karena dia lihat kok teman saya yang ini luar biasa banget ya. Apa yang bikin dia jadi luar biasa? Pasti karena dia menyembah Tuhan. Luar biasa menyembah Tuhan. Nah karya pengen tanya ini pertanyaan ketiga. Gampang banget gak usah bongkar-bongkar arkitabnya. Cukup pikirkan apa yang biasa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karya mau sebutnya jangan cuma satu kan tadi sudah. Sudah karya mau kita tawar jadi 100? Kebanyakan kak ngetiknya capek. Oh iya PR banyak ya kak ya kalau ngetik lagi. Di rumah di rumah di rumah di rumah itu sudah menumpu. Oh betul-betul kita kurangi jadi... 99? Ya kak sama aja. Kita kurangi jadi... Tiga saja. Tiga aja. Jadi tiga hal. Tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi satu orang cuma boleh jawab satu pertanyaan kak? Kalau bisa tiga-tiganya lebih bagus supaya ketahuan nih siapa yang namanya muncul terus. Ini pasti anak Tuhan yang dengerin firman Tuhan. Jadi sebutinnya berapa kak? Tiga. Tiga hal yang bisa membuat kamu hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti tiga orang temannya. Jadi sudah ada tiga pertanyaan juga dengan... Nanti jawabannya pasti lebih dari tiga ya. Yang pertama tadi siapa toko yang ada di dalam lagu? Pom 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 cuop cuop. Nah orangnya ganteng. Ganteng di perjanjian lama. Ya. Tidak makan persembahan berhala. Betul. Terus punya teman tiga orang. Iya tiga orang temannya ini kita lanjutkan ceritanya ini. Ini ada dimasukkan ke dalam tungku tapi tidak kebakar nasi. Dan di dalam tungku itu ada orang keempatnya. Siapa orang yang ada di keempat itu ya? Yang membuat mereka bisa lolos dari api. Lalu yang terakhir sebutkan tiga hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik sudah siap-siap semuanya sudah bisa ya jawabnya karya percaya. Adik-adik di rumah adalah adik-adik yang luar biasa yang pastinya selalu mendengarkan firman Tuhan dan tahu caranya, tahu menjawabnya. Oke? Oke. Yuk kita mau tutup firman kita hari ini, sharingan kita hari ini. Kita mau berdoa. Boleh KT Re memimpin doa? Boleh. Yuk kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa sekali, hari yang menyenangkan kami. Tuhan Yesus terima kasih kalau kami tadi boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan lewat hal-hal yang kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan berkati sepanjang seminggu ini, berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, ujian kami. Juga masa-masa yang sulit ini kami masih belum boleh ketemu teman-teman, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Tere, ada satu hal nih yang bisa dilakukan juga adik-adik buat menyenangkan hati Tuhan, ini bisa menjadi salah satu jawaban contekan ya sudah dikasih. Oke, yaitu setiap minggu transfer, persembahannya, ada nomor rekening di bawah ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Oke, terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.